selamat menikmati monitor yang sudah didekapi dengan IPS tetunya dengan full HD oke, disini gue akan melihatkan beberapa yang ada di kotanya disini menggunakan IPS Cinema Screen monitor dan dampak depannya kayak gini disini kalahnya ada Neo Cinema Screen IMD-Free Feasting Technology Color Calibrate On Screen Control dan di lepas sampingnya oke belakangnya sama seperti tadi, dan disini juga sama kita akan pinggirkan di pushnya nah untuk disini ya disini boleh berikan GPS monitor oke sama nah mari kita coba buka monitor LG ini siap oke mari kita coba oke mari kita lihat apa yang kita rabat oke disini ada kita 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 untuk terseret oke dan disini ini adaptornya Oh ya, ini masih seperti ini. Nah, di sini kita dapat apa lagi? Ini ada CD. Ya, ada CD. Terus ke manual. Terus ada kabel HDMI. Nah, mari kita buka. Nah. Ah, iya, iya. Yang G. Oke, siap. Bukanya ini perlu kita singgirkan juga. Biar ada space. Coba angkat. Tengah. Tengah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kartu garansinya disini ada kartu buat kartu garansinya disini ada konsepnya kita dapat di maka di 2 jam guys nah disini ini monitor EPS dari buku manual yang lebih baik belum baca buku-buku ini soalnya biar tidak terjadi kerusakan atau salah dalam menggunakannya ya kebanyakan dari kita dalam baca ini dan makanya kita cari gradi kesalahan oke nah disini kita juga mendapatkan ini buat kabel ya kabel madehi gratis kita kabel madehi nah ini dia nah mari kita coba rangkai dulu ya ini 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 kita pasang dulu oke di bawah ini di bawahnya ada bawah dan jadi buat untuk tatap kita marahkan di sini ya ada bawah Nah, sudah selesai. Mari kita taruh monitornya. Nah, beginilah tampak dari monitor LG MP68. Nah, jadi tampak depannya ini 22 ini ya. Tadi untuk di bagian kakinya, dia seperti lingkaran ini. Jadi kita bisa menemak space buat ditaruh di meja. Dan lebih kecil. Dan untuk ini juga kokoh. Jadi tidak terlalu goyang. Untuk berat, lumayan berat. Tidak tahu ini karena gue yang kuat atau gimana. Nah, di belakang itu ada beberapa port. Dan di sini ada port HDMI 1. DPI 1. Terus buat sound. Dan juga ada PGA. Dan ini power adapternya. Ya, jadi di sini juga menggunakan power DC. Jadi kita kecil ya adapternya. Ini hemat daya listrik dan menggunakan yang dibuat space. Nah, dari segi desain di sini sangat ruffing ya. Nah, akhir sekali. Dari sini ada frame. Frame-nya sangat tipis dan blest. Ini menggunakan IPS Cinema Screen Monitor. Nah, frame-nya juga nipis. Dan tingkat ketipis. Tipisannya di sini cuma 1,5 cm untuk ketembalan. Dan ada tempat belakang, yaitu ada ADNB, DPI, sound, DGA, power adapter. Dan tampak samping. Oke, tampak samping. Tampak depan. Tampak depan. Tampak depan. Ini lagi. Atas. Tampak. Nah, mari kita coba hidupkan dulu setiap gambarnya. Nah, beginilah tampak dari monitornya. Ini menggunakan IPS panel. Jadi warna sangat bagus. Untuk ketajamannya bagus juga. Nah, mari kita coba bagaimana kualitas skalarnya. Nah, di sini untuk menu-menunya, di sini cuma ada satu tombol. Di sini cuma ada satu tombol, yaitu di bawahnya. Nah, jadi teman-teman bisa memilih ini dengan menggunakan satu tombol aja. Nah, ini. Di sini buat settingan brightness, kontras, volume, dan juga ada volume. Dan smart energy saving. Di sini bisa ada teman setting smart energy. Bisa ada high, ada low, ada off. Jadi di sini saya menggunakan high. Nah, untuk di sini ada picture. Nah, untuk di sini ada picture. Ada settingan picture-nya. Nah, general. Itu ada power LED, automatic standby. Nah, di sini ada reset semua setting. Sekarang reset semua setting. Oke. Dan tadi juga terdapat monitor off. Input. Ya. Ada setiap settingan. Di sini juga membaca. Jadi, picture mode. Di sini ada custom. Rider 1, Rider 2. Foto. Cinema. Color weakness. Game. Nah, di sini ada pilihan beberapa picture mode. Dan terdapat menu yang tadi. Dan monitor off. Lalu exit. Takao... Samsung Galaxy. feel hot. Henrik啊. Mas accessible. selamat menikmati nah keunggulan dari monitor ini sudah menggunakan IPS panel kualitas warna yang dihasilkan sangat bagus dan juga tajam nah disini terdapat fitur color calibrate jadi teman bisa mengatur warnanya menggunakan kalibrasi warnanya dan disini terdapat on screen control click and save dan juga disini terdapat tombol nah disini ada tombol hanya tersedia satu tombol tapi ini seperti analog jadi teman bisa gajar ke atas samping, kanan, kanan, kiri, bawah ini seperti analog oke ya ingat nah dari segi desain sangat bagus dan sangat saya rekomen buat teman-teman yang teman-teman yang mau di desain untuk desain ini sangat bagus karena disini warnanya sangat tajam dan bagus warna dan disini tentu saja dengan menggunakan IPS jadi teman-teman melihat sebagian cici manapun warnanya tetap sama dan tidak berubah oke nah sekian video tentang unboxing na siliky review LG 22 MP68 ini semoga video ini terdapat manfaat dan membantu teman-teman dalam video tutorial dan jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa teman-teman like teman-teman share agar semua orang tahu tentang video ini dan jangan lupa teman-teman berikan komen gue tentang video ini dan jangan lupa teman-teman subscribe channel ini terima kasih kerana menonton video ini terima kasih kerana menonton video ini terima kasih kerana menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa selamat menonton video ini